Komisi 5 DPR RI mengkritisi regulasi penggunaan dana desa yang masih terpusat. Hal ini berdampak pada pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Hal tersebut disampaikan Surya Dijaya Purnama usai menerima kunjungan forum kepala desa sekebupaten Lombok Barat. Dirinya mendorong adanya regulasi agar desa memperoleh kewenangan lebih untuk mengatur dana desa. Selain itu, ia menilai pertanggung jawaban dana desa juga perlu diatur untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Ya memang sampai saat ini itu yang menjadi masalah karena kementerian lembaga, ada kementerian desa selaku pembina pemerintah desa, ada juga kementerian dalam negeri, ada kementerian keuangan, dan kementerian lain sering tumpang tindih. Nah ini yang kita ingin atur, kita revisi di undang-undang desa supaya siapa sebenarnya yang berhak melakukan pembinaan ke desa. Ya kalau ada kebijakan dari sekian banyak kementerian, itu harus masuknya satu pintu nanti. Supaya pemerintah desa itu tidak bingung siapa yang harus diikuti, siapa yang harus ditaati. Karena bisa jadi tidak sama arahan dari kementerian lembaga yang ada di pusat ketika memberikan penugasan kepada desa. Ya sejauh ini itu cenderung belum sesuai dengan kebutuhan di desa. Karena regulasi penggunaan dana desa ini terpusat. Sangat rigid ditentukan oleh pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi di desa. Oleh karena itu ke depan kita akan membuat regulasi agar desa diberikan kewenangan yang lebih untuk mengatur dana desa dengan program-program yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Menurutnya revisi undang-undang desa diperlukan untuk mengatur kewenangan kepala desa, pengelolaan keuangan desa, dan pihak yang berwenang memberikan pembinaan kepada desa. Sehingga tidak terjadi tumpang tindi antara program desa dengan kabupaten. Helmi dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan.